Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2021 Melaka Taman Rambai Jaya Dan saya penasaran guys bagaimana istilahnya pasar Ramadan yang ada di Melaka ini Let's go kita apply videonya Oke guys apa khabar kita berada di Taman Rambai Jaya Rambai Jaya Oke wah rame banget ya Semuanya di pasar Ramadan Masya Allah ini 13 April 2021 dia buat Dan ini dari channel I Love Melaka Allah So kita nak masuk ke pasar Ramadan Kita akan scan My Sejahtera dan kita akan buat seterusnya So kita jumpa kat dalam Jengok Oke rame banget guys Oke Oke guys kita tengok Oh seperti ini ya pasar Ramadan itu Masya Allah Oke kita tengok apa yang ada Ada ayam percik Ramai juga yang jual kat sini Ada sate sate laksa Oke Rame nya Ini daripada apa ya kita lihat disini di video ini Karena saking sesaknya guys Jadi makanan-makanan itu memang Gak kelihatan karena banyak sekali orang disini Dan juga banyak yang juga Mengantri ya untuk membeli makanannya Wow Jadi sampai gak tahu saya ini jualan apa aja Oke ini laksa katanya Wih Oke Nasi ayam Nasi ayam sedap tu Ayam berempah juga Oke Tak boleh tahan lah Mari kita tengok sekejap Alright Oh Mak Naklah saya ni Ayam berempah Saya sedap sangat eh Kita tengok lah Daripada sini Ini dah buka puasa guys Alhamdulillah eh Kita tengok ni Masya Allah Oke Boleh beli ayam sahaja Saya main-main nih Ini apa ni Wih martabak Wih martabak lagi Wih ramai guys Oke semua guna mask ya Tapi social distancingnya Jaga jarak ni Belum terlaksana Karena mungkin sesak sangat Alright Oke Sedap ni Isteri saya suka sangat tuh Kondok-kondok Contoh Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng memang sedap Ayam percik ni Ayam ni memang buat gila eh Buat ngiler lah guys Apalagi dengan sambal Dengan Bumbu-bumbu yang sedap Macam tu lah Oh Ayam percik Ayam percik namanya eh Ada kejauh goreng Mi goreng ni Oke Wow Jadi disini kita lihat itu Panjang banget ya Sampai ke ujung sana guys Ini kita bisa lihat Sampai ke ujung sini Wow Ini ramai banget Orang-orangnya Allah kerim Semoga diberikan Kesehatan semua ya Jangan sampai ada yang terjangkit Disini guys Oke Allah Ramai kali eh Ini S ni Air jagung ketagi Air jagung ketagi Allah Sesatnya Tak faham lah Nak cakap apa ni Sebab budak-budak Ramai pun kat sini kan Burger 4 ringgit Haa Kena menerapkan SOP lah Kalau tak terapkan SOP ni Kena ada Tindakan lah Oke Soap ramai sangat Ni nama pasar yang macam ni lah Mi rebus Singapura 5 ringgit je Oke Mi rebus Singapura Macam mana rasa dia Mi goreng Mi goreng Oh mi goreng Ramai juga Oh minat mi goreng kat sana Saya rasa Selera daripada Indonesia dan Malaysia ni Sama je Alright Oke Ada yang buka emas juga tu Haa Tak elok lah Ikan bakar yang macam ni Saya sangat suka Alamak Sedapnya Sedap sangat ni Betul-betul sedap Oke Oke Teh ais Apa lagi ni Ini apa ni Teh ais sedap Oke Teh ais Estah Apa ya Selalu banyak orang Kita tak boleh berhenti Setiap Setiap kedai Betul Kena ambil pinggir jalan Ambil menepi je Kalau nak berhenti tu Tapi memang Ramai sangat ni Wih panjang Kat depan lagi lah Teh ais boba Oke Ais tu S ya guys Saya kurang faham Memang lah Bulan Ramadhan ni Tempat untuk memanen Untuk makanan-makanan ni Sebab orang pun Semua suka Semua suka makan Apa lagi Nak berbuka Nak sahur Nak apa pun Haa Memang lah Semua menggoda Kalau kita tu Apa ya Nak berbuka puasa Tapi kita memang Kena Ya hati-hatilah Jangan banyak-banyak Makan Nanti Nanti mengantuk pula Haa Taklah Starless Solat Tarawih Juga Kalau dah penat tu Perut Ok Oh ramai sangat Ok Bihun sup utara Jangan main-main Bihun sup utara Ini apa guys Ada onde-onde Onde-onde itu Kesukaan saya Saya juga pengen Nyoba sih Istilahnya Onde-onde Di Malaysia Itu kayak gimana ya Rasanya Apa sama dengan Indonesia gitu kan Pasti ada ciri khasnya kan Ok Ini apa ni Tembikai Apa eh Ok Ramai sangat ni guys Kena hati-hatilah Kalau pergi kat sini ni Roti John Roti John Ok Saya pernah sekali ya Wow Roti John Saya pernah beli sekali ni Dekat Indonesia tu Tengah viral kan Lepas tu saya belilah Dengan isteri saya tu Lepas tu saya makan Memang ada berbeza sangat eh Daripada kedai satu Dengan kedai yang lain Ada memang yang sedap tu Dekat pinggir jalan tu Digentan kalau tidak salah tu Sedap Tapi kalau yang dekat lain itu Rasa dia memang macam kurang Ok Saya penasaran sekalilah Roti John yang ada di Mak Malaysia ni Sedap sangat ke Macam mana Boleh kawan-kawan Comment lah Dekat mana yang sedap Alright ni dah habis ni Minuman tu Cepat habis Air buah ke Air kelapa ke Oh Cepat habis dia Oh Weh sedap juga ni Chicken wings Sayang sekarang Saya tu tak boleh makan ayam Sebab alergi kan Ayam percik Hulu balang Ayam percik Sedangkan ayam ni Memang sangat Menggoda Memang Sedap Allah kerim Sedapnya Memang Sedap Sangat Makan Nak buka Apa-apa kita ambil Sebab perut lapar Ok ni apa guys Ni pizza ke Eh dah habis ni Gorengan dah habis Alright Eh 3 ringgit je Kat sini 3 ribu 5 ribu Macam tu lah Kat sana 3 ringgit Oh Ikan bakar angah Apa ni Macam sedap eh Bumbu dia Memang Ikan bakar tu Memang yang sedap tu Bumbu Kalau tak sedap bumbu eh Tak sedap ikan tu Apa ni ni Ayam ni Oh sosis Alright Oh kat sini Oh ada Yang jual baju eh Celana juga eh Hmm Nasi kerabu Eh dah habis tu Memang Memang Panjang Memang Dah habis ni Ok Dah sampai hujung lah Ramai sangat eh Kita tengok yang memang sesak tu Dekat tengah tu Sesak sangat eh Kalau saya pergi kat situ Mungkin Tak tahulah saya nak cakap apa Haa Ya Memang Nama dia kan Pasar Ramadan kan Kalau dah nama dia Pasar tu Memang Ramai 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 Melaka eh Berkebelahan dengan Tanjung Minyak So Itu dia Pasar Ramadan Kita jumpa lagi Bye 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 Pasar Ramadan Ramai Jaya Oke guys Itu saja Videonya Jadi kita melihat Pemandangan yang ada Di pasar Ramai Ramai Jaya ini 2021 ya guys Tanggal 13 Kalau gak salah tadi Tanggal berapa sih Ya tinggal 13 Kayaknya ya Pokoknya Wow Ramai banget Dan sesak banget guys Kalau disini saya gak berani Untuk Apa namanya Masuk ke dalam Dan beli-beli Tentunya saya Mending duduk di rumah Aja gitu Karena ramai banget guys Jadi Sekarang ya Sekarang Kalau saya pergi-pergi itu Mau ke restoran Mau ke suatu tempat Itu kalau ramai banget Saya memang batalin Tidak mau pergi ke situ Daripada terjadi apa-apa Karena juga istilahnya Saya ada anak dua Masih kecil-kecil Gitu kan Jadi Kalau Terjangkit Covid-19 Juga kan Gak enak banget Gitu loh Dan kita harus berpisah Dengan anak kita Dan itu Yang ingin Apa namanya ya Yang menghindarlah Seperti itu Daripada Covid-19 Ya Kita meminta perlindungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dan keluarga kita ini Dijawahkan daripada Covid-19 ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi kita lah Dan juga Di bulan puasa ini Kita memang kena Berdoa terus kepada Allah Agar Allah memberikan Kekuatan kepada kita Untuk kita berpuasa Selalu Sampai Di hari terakhir Yaitu Hari Raya Aidilfitrih nantinya Oke Cukup sekian saja guys Raksan kali ini Memang best sangat lah Kalau saya cakap Dan Wow Memang sesak kita Tengok lah kat sini Tengah-tengah ni Ya Allah Ni berapa orang Duduk kat sini Pergi kat sini Nak jari makan Buat berbuka lah Macam tu Oke Tapi ada Ada beberapa Mungkin Yang lepas masker tu Lepas tu Mungkin Tak faham lah Sebab kalau ramai macam ni Nak pantau pun Susah sangat Mungkin Harus dikurangi lah Jangan sampai Ramai macam ni Macam tu Sebab SOP nya kan Kita memang ada Social distancing Kalau macam ni kan Tak ada kan Kita tengok macam tu Oke guys cukup sekian saja lah Raksan kali ini Semoga teman-teman suka Dan Pengen banget kesana Gitu kan Pengen banget ke Malaysia juga Di bulan Ramadan Pengen Ngelihat gitu loh Malam harinya tuh Seperti apa Dan Tarawih disana Bagaimana Suasananya So Itu sangat menyenangkan Kalau menurut saya Karena saya belum pernah kesana Guys Jadinya penasaran gitu Oke cukup sekian sejarah Seng kali ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Dan Selamat Menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton